Mencari Busur Kemala Jilid 12 Marilah kita tinggalkan dulu ibu dan anak untuk mengetahui atau melihat apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Liang San ini, bagaimana Tan Hang meninggalkan istrinya dan betapa pendekar itu tertekan berat oleh peristiwa putranya yang hilang, juga sepak terjang atau sikap kiokeng yang keras. Sikap yang hampir saja membuat rumah tangga itu pecah berantakan. Waktu itu seperti diketahui suami istri muda ini gagal mencari nenek meme. Kiokeng marah-marah dan memaki suaminya yang masih ragu-ragu. Dan ketika akhirnya mereka benar-benar kehilangan jejak karena saat itu nenek ini telah mengikuti siang lunmogal, jauh di pedalaman bangsa Mongol maka wanita ini berhenti dan terseduh-seduh di kaki gunung. Keparat, Jahanam terkutuk. Sekarang kita kehilangan jejak. Hang Ko, Kanda Hang, tak tahu lagi kemana mencari. Kalau saja kau tak bersikap payalayalan dan ragu mengejar tentu nenek itu ku tangkap. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana dengan anak kita? Tan Hang menarik nafas dalam seraya mengerutkan kening dengan muka muram. Ia sendiri masih sangsi benarkah nenek itu menculik putranya. Ia tak melihat sendiri dan karena itu selalu menyatakan ragu. Akan tetapi maklum istrinya marah-marah dan satu-satunya jalan hanya mengikuti dan mengiakan kata-katanya maka ia tak menjawab selain mendekati dan menghibur istrinya ini. Aku tak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Semua penjuru sudah kita tempuh, Eng Moi, akan tetapi anak kita Cip Kong tak ketemu juga. Terserah apa yang hendak kau lakukan dan aku mengikut saja. Kau tak mau berpikir sedikit juga? Kau hendak menyerahkan segala galanya kepadaku? Eh, bukan begitu, pemuda ini terkejut. Aku hanya khawatir salah dan tak berkenan di hatimu. Biar kau saja yang memutuskan dan aku tinggal ikut. Bagus akan tetapi kioeng tiba-tiba gusar, bangkit dan berapi. Kau sebagai laki-laki ternyata tak memiliki tanggung jawab. Hang ke, enak saja menyerahkan semuanya kepada perempuan. Kalau begini caramu lebih baik tak usah punya suami, Eng Moi. Akan tetapi wanita itu membalik dan meloncat pergi. Tan Hang jadi terkejut dan pucat bahwa kata-katanya berakibat buruk. Ia sama sekali tak bermaksud begitu akan tetapi seng istri marah besar. Ia dianggap tak bertanggung jawab, celaka. Maka berkelebat dan mengejar istrinya, kioeng menangis. Maka pemuda itu berjungkir balik meredakan gugup. Tunggu, jangan salah paham. Aku tak bermaksud menyerahkan segala galanya kecuali menjaga kekeliruan semata. Kalau sikapku salah baiklah bagaimana jika kita ke ibu. Kioeng berhenti, pemuda itu menyambar dan menahan pundaknya. Dan ketika ia terbelalak dan hilang sebagian marahnya, kata-kata ini menghibur. Maka pemuda itu sudah memeluk dirinya dan berkata lagi, kini lebih membujuk, halus namun bernada tegas. Kioeng memang suka kepada pria yang tegas daripada sekedar mengekor padanya. Kita kembali dan lapor ke ibu. Kita dapat minta bantuannya pula, Eng Moi, paling tidak berupa petunjuk. Marilah kita pulang dan minta nasihat padanya, syukur kalau ayahmu ada. Wanita ini terseduh. Ia membalas dan menubruk suaminya itu pula dan Tan Hong bernapas lega. Kemarahan istrinya dapat diredakan. Maka ketika ia berkata lagi bahwa sebaiknya orang-orang tua diberitahu, mereka dapat dimintai bantuan dan tentu lebih berhasil. Maka Kioeng menurut saja ketika suaminya mengajaknya pulang. Mien Niu, seng ibu mertua menarik napas dalam. Wanita ini terkejut dan gelisah akan tetapi tak menunjukkan sikap berlebih. Kepada dua anak muda itu ia berkata sebaiknya mencari dan menemukan Fang Fang, dia sendiri akan membantu dan mencari nenek Mei Mei, turun gunung. Dan ketika wanita itu tak menunda waktu lagi dan segera melakukan pencarian, diam-diam ragu dan juga tak percaya bahwa Mei Mei lah penculiknya. Maka Tan Hong kembali berdua dan melihat istrinya mengepal tinju. Wajah wanita ini semakin keras dan berkesan tak sabar. Akanku bunuh nenek itu kalau ia berani mengganggu Cip Kong. Hektometer, sebaiknya kita berpisah saja, Hang Ko, kau ke timur aku ke barat. Kita sama-sama mencari ayah sekalian nenek itu. Aku tak akan berhenti sebelum kutemukan anakku. Eh, kenapa begitu? Ibu sudah membantu, Eng Moe, kita tetap bersama-sama saja. Aku tak setuju jalan sendiri-sendiri. Tidak, kita harus berpisah. Dengan membagi tugas maka pencarian lebih berhasil, Hang Ko, aku ingin segera menemukan Cip Kong atau seumur hidup tak usah kembali saja. Eng Moe, akan tetapi Kyok Eng benar-benar mengeras. Ia menggeleng dan berkata sekali lagi bahwa demi anak mereka harus sendiri-sendiri. Pencarian secara terpencar tentu lebih berhasil daripada searah saja. Dan ketika Tan Hang menjadi pucat betapa istrinya tak dapat ditekuk, mengeluh dan membelalakan mata maka istrinya itu berkelebat dan turun gunung. Ia sama sekali tak diperdulikan dan cinta anak begitu besar melebih cinta suami. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kita berpisah menjalankan tugas masing-masing, Hang Ko, cari sampai dapat atau aku tak ingin menemuimu. Pemuda itu gemetar. Ia tak ingin meninggalkan istrinya karena beberapa sebab. Pertama karena ia tak ingin istrinya menjadi ganas dan ringan tangan. Ia tahu benar siapa istrinya ini, wanita yang dapat menjadi kejam dan telengas kalau mengamuk. Dan karena ia pun masih sangsi benarkah nenek mei-mei penculiknya, ia harus berhati-hati dan menjaga baik hubungan antar keluarga maka ia tak ingin istrinya sendirian dan kelak kesalahan tangan. Sudah cukup peristiwa pengguguran itu, tak boleh ada korban lagi. Maka ketika ia berkelebat dan diam-diam menyusul istrinya, mulailah pemuda ini membayangi dan bergerak dari jauh maka Tan Hang melihat betapa istrinya sering menangis dan gengguan di jalan mulai datang. Kyok Eng adalah wanita yang masih muda dan cantik menawan. Sebagai ibu satu anak yang berusia 22 tahun maka ia justru menjadi wanita matang yang penuh daya tarik. Pinggulnya padat berisi sementara pinggangnya ramping menggerahkan. Pundanya putih halus dan lehernya seperti leher. Angsa, panjang berkulit lembut. Maka ketika ia membuat mece banyak lelaki melotot penuh kagum, tak digubris maka suatu hari wanita ini beristirahat di sebuah hutan dan hampir saja mandi melepas gerah ketika tiba-tiba saja belasan lelaki kasar berlompatan dan mengepungnya. Hehehe, silakan mandi kalau mau mandi. Tempat ini aman, Nona, kami menjagamu dan jangan khawatir diganggu orang. Mandilah, aku Tiau Jepang pemilik hutan ini. Kau boleh mandi dan kami akan menonton. Kyok Eng kaget dan berubah ketika tiba-tiba saja tak kurang dari 20 orang mengelilinginya. Ia baru saja masuk hutan itu menghentikan tangis. Dalam perjalanan lebih banyak merenung dan tak melihat kiri-kanan, itulah sebabnya tak melihat pula orang-orang kasar ini ketika mereka melihatnya dari balik persembunyian. Maka ketika ia siap melepas baju sementara orang-orang ini muncul tertawa-tawa, air jernih di depannya itu tak menarik perhatiannya lagi. Maka wanita ini membalik dan kemarahannya dibalik senyum mengejek itu tak ditangkap orang-orang bodoh ini. Kalian siapakah berani main-main denganku? Aku tak ingin mandi, hanya cuci muka. Pergilah kalau tak ingin ku hajar. Tiau Jepang, laki-laki pendek kekar tertawa. Dialah pimpinan orang-orang kasar ini dan sesungguhnya mereka adalah sekumpulan perampok yang menghuni hutan itu. Maka mendengar kata-kata Kiok Eng dan betapa wanita itu balik mengancamnya, tentu saja ia tak takut dan merasa geli maka ia melompat dan tahu-tahu sudah setombak saja di depan wanita ini. Laki-laki ini semakin kagum dan bergairah betapa wanita cantik berkulit putih bersih ini semakin menyilaukan saja di depan matanya. Hehehe, lucu dan menggelikan. Kami adalah sekelompok pendekar yang menamakan diri harimau emas, nona, penghuni hutan ini dan penarik pajak bagi siapa saja yang lewat. Aku jelek-jelek murid butong pepula, siapa takut pada gertakan nona manis begini? Ah, aku hanya ingin menjagamu, tak bermaksud mengganggu. Kalau kawan-kawanku ini membuat risih biarku usir mereka. Hi, kalian serunya membalik pada kawan-kawannya. Pergi dan jauhi nona ini. Biarkan kami berdua. Belasan laki-laki itu tertawa. Mereka bersuit dan bersorak riuh diusir pimpinannya, ada yang malah mendekat dan coba-coba menampang, berdiri seperti layaknya ayam jago menghibas-ngibaskan bulu. Akan tetapi ketika pimpinannya menghardik dan menampar mereka, jatuh terpelanting barulah orang-orang itu terkejut sementara Kiok Eng tersenyum lebar, senyum yang ditangkap salah dan dikira menerima si pendek kekar ini, yang semakin sok dan gagah-gagahan. Kalian keluar dan tinggalkan tempat ini. Hi, dengar dan patuhi perintahku, kawan-kawan. Nona ini risih terhadap kalian dan ingin berdua saja denganku. Pergi. Orang-orang itu mengerut tuh. Tadinya mereka berharap bahwa si cantik jelita yang terkepung ini buat semuanya. Mereka sudah mengeluarkan air liur dan nafsu kotor mengganggu pula. Siapa tak akan tertarik dan bergairah melihat wanita sedenok itu. Akan tetapi begitu diusir dan pimpinan tampak bersungguh-sungguh, menyingkirlah mereka maka tinggallah seng pimpinan bersama Kiok Eng yang ayu ini, wanita yang sesungguhnya semakin marah dan buku-buku jarinya ditekuk memperdengarkan derit-derit kecil tanda siap melancarkan maut. Nah, teman-temanku sudah pergi, lelaki itu tertawa. Silakan cuci muka kalau ingin cuci muka, Nona, atau mandi sekalian kalau ingin mandi. Aku menjagamu dan tanggung aman. Hektometer, senyum Kiok Eng kian melebar, tiba-tiba balas mendekati lelaki ini. Kau menyebutkan diri sebagai murid Butong Pai? Kalau begitu kau kenal Hoatsu Tutiang. Tentu saja, laki-laki itu girang. Ia bekas guruku, Nona, ia ketua Butong Pai. Kau rupanya kenal dan kalau begitu kita berdua sahabat. Mari, siapa kau dan hendak kemana? Kalau tak jadi cuci muka mari beristirahat di gubuk itu. Enak. Kiok Eng tertawa dan tiba-tiba tawanya ini membuat lawan kaget. Si pendek kekar yang menuding gubuk di dekat sungai kecil itu mendadak kehilangan lawannya. Kiok Eng berkelebat begitu cepatnya dan tahu-tahu kelima jarinya sudah mendarat di pelipis lawan. Begitu lawan menyebut Hoatsu Tutiang sebagai bekas guru maklumlah wanita ini bahwa laki-laki di depannya ini adalah murid murtad. Tak ada murid baik-baik dari Butong Pai yang ceriwisan mengganggu wanita. Maka begitu ia berkelebat dan lenyap mempergunakan sindian. Ginkangnya, ginkang kapas sakti, maka si pendek kekar yang memang murid murtad Butong Pai itu menjerit dan mengadu serta tercebur ke sungai. Plak biur. Teriakan dan jerit kaget ini membuat yang lain-lain bermunculan. Sebagian di antara mereka ada yang bersembunyi di celah-celah dedaunan mengintai. Mereka ini terkejut ketika tahu-tahu wanita cantik itu menghilang. Mereka yang menonton ternyata tak mampu pula mengikuti bayangan Kiok Eng. Akan tetapi begitu pimpinan menjerit dan tercebur masuk sungai, gegerlah orang-orang itu maka si pendek kekari yang marah ini keluar megap-megap. Ia tak tahu siapa yang menyerang akan tetapi pastilah wanita itu, siapa lagi. Jahanam, keparat terkutuk. Kau, kau berani memukulku? Kau menyerangku? Ah, kuntilanak betina, ku berangus kau nanti, ku telanjangi dan ku hukum. Kawan-kawan, robohkan dan tangkap dia itu. Tangkap hidup-hidup laki-laki ini basah kuyuk dan ia memaki serta menuding-nuding dengan gemetar. Ia begitu marah dan kaget hingga tak segera keluar. Ia masih berdiri dan menunjuk-nunjuk, sikap yang membuat Kiok Eng geli. Akan tetapi begitu ia. Ditunjuk dan belasan laki-laki ini memang ingin menangkap dan menjamahnya, mereka sudah memendam nafsu kotor. Maka teriakan dan riuh gaduh disusul tuburkan orang-orang itu ke arah Kiok Eng, mereka masih mempergunakan kaki tangan untuk meringkus dan menjamah. Siapapun ingin meremas dan merasakan tubuh halus lunak wanita menggairahkan ini. Akan tetapi Kiok Eng lenyap untuk kedua kalinya. Begitu ditubruk dan orang-orang ini seakan sekumpulan serigalah menubruk seekor kelinci gemuk. Maka wanita itu memergunakan ilmu meringankan tubuhnya berkelebat ke atas. Ia begitu tinggi di atas mereka hingga lawan berteriak sendiri, cengkeraman dan tubrukan luput. Akan tetapi begitu wanita itu melayang turun dan saat itulah seng pimpinan berteriak memberitahu. Terlambat maka belasan orang ini terlempar ketika dagu atau rahang mereka dicium ujung sepatu Kiok Eng. Wanita ini mempergunakan sepasang sepatu berujung runcing. Pergilah, tak tak. Belasan orang itu roboh dan bergulingan mengaduh-aduh menahan sakit. Rahang atau dagu mereka kiot-miot sementara sakitnya bukan kepalang. Tulang di bagian itu seakan tertak. Dan ketika semua merintih dan melingkar-lingkar, terkejutlah seng pimpinan. Maka laki-laki ini membentak dan mencabut goloknya. Serang dan bunuh dia. Bangun! Kiok Eng tak mengelak. Ia mendengus melihat laki-laki itu menerjangnya dari samping, akan tetapi lengan kirinya bergerak. Ia sudah tadi menahan-nahan marah dan kini akan dihajarnya laki-laki itu, lebih keras. Maka ketika golok menyambar dasyat akan tetapi bukan apa-apa bagi wanita ini. Maka lengan kiri Kiok Eng berdesing dan golok seketika bengkok bertemu kiamciang, tangan pedang, yang hebat ini. Terang! Laki-laki itu seakan tak percaya. Ia berseru keras ketika terpental dan bengkok goloknya, terbelalak. Akan tetapi begitu Kiok Eng menggerakkan kakinya dan tepat menghantam perut maka laki-laki itu terbanting dan melontakan darah segar. Isi perutnya seakan berantakan dihajar kaki indah itu. Aduh! Serang dia, bunuh. Namun laki-laki ini terkulai dan tingsan. Ia masih sempat berseru pada teman-temannya untuk kemudian roboh. Usus! Buntunya pecah. Akan tetapi ketika yang lain-lain terkejut dan marah, sadar maka mereka yang sudah hilang rasa sakitnya mencabut senjata dan menerjang. Mereka ini sama tolonya dengan seng pimpinan. Kau membunuh Pang Tuako, ketparat. Kiok Eng tertawa dingin, latak beranjak dari tempatnya berdiri ketika empat orang menubruk dan membacokan goloknya. Mereka itu benar-benar tak tahu keadaan. Maka ketika ia menyambut dan senjata itu patah-patah, barulah orang-orang itu terkejut dan pucat maka Kiok Eng menggerakkan kakinya lagi dan orang-orang itu pun terbang dan berdebuk dengan suara menyayat. Hei, aduh! Yang lain terkesiap dan ngeri. Baru sekarang mereka melihat tangan pedang itu. Akan tetapi dasar orang-orang bodoh dan masih mengandalkan jumlah banyak maka mereka yang sudah berdiri tiba-tiba menyambar tombak dan melontarkannya kepada wanita itu. Awas dan mundur. Enam tombak melayang cepat. Pemiliknya berserulici karena cepat menyelinap di balik pohon. Akan tetapi karena Kiok Eng sudah terlanjur marah dan menangkis tombak-tombak ini, menangkap satu di antaranya dan mematah-matahkannya maka potongan tombak ini menyambar pemiliknya dan enam jeritan terdengar. Enam orang yang bersembunyi di belakang pohon itu tertancap dadanya dan terpantek bagai kelinci kena tusuk. Gegerlah sisanya. Orang-orang itu terkejut dan pucat dan mereka pun berserabutan. Barulah mereka sadar bahwa wanita di depan mereka ini ganas. Mereka bisa seperti enam teman itu kalau tak cepat lari. Maka ketika semua berteriak dan lintang pukang, menyambar pula pimpinan mereka yang luka parah maka Kiok Eng tertawa dingin tapi tak mengejar orang-orang itu. Wanita ini membalikan tubuh. Semua perampok telah lari dan ia menghampiri lagi sungai kecil itu. Gemericik air yang jernih membuat ia kembali gerah. Sedikit gerakan menghajar orang-orang itu membasai tubuhnya pula, keringat merembes. Maka ketika ia berlutut dan membasuh mukanya, menggosok dahi dan pikpi sampai kemerah-merahan maka wanita muda ini tak jadi mandi. Karena perasaannya yang tajam membuat ia berkerut merasakan adanya pengintai. Tan Hong. Pemuda ini memang ngamati dan mengikuti sepak terjang istrinya dari jauh. Tentu saja ia melihat dihajarnya perampok-perampok tadi, hampir keluar akan tetapi mengurungkan maksudnya setelah berpikir masak-masak. Ia tak ingin istrinya marah-marah melihat keberadaannya di situ, apalagi para perampok itu telah melarikan diri. Maka ketika ia kagum akan tetapi juga menghela nafas melihat ketelengasan istrinya ini, enam orang terbunuh maka ia bersembunyi dan mengintai ketika istrinya hendak mandi. Ada sesuatu yang membuat ia bergebar. Ia tiba-tiba begitu bergairah untuk melihat istrinya mandi. Sudah lama ia tak melihat kemulusan tubuh istrinya itu, tentu sekarang amat menarik sekali. Akan tetapi ketika istrinya hanya membasuh muka dan ia cepat tanggap, metu istrinya yang mengerling ke kiri kanan menunjukkan kewaspadaan maka ia sadar bahwa dirinya tak boleh kelihatan. Istrinya tentu menyangka ia sudah ke timur mencari putera mereka Cip Kong. Tan Hong harus menjauh cepat kalau tak ingin diketahui istrinya. Ia harus menyelinap dan bersembunyi menahan gejolak hati. Dan ketika perlahan-lahan istrinya bangkit dan meninggalkan tempat itu, Cip Kong meneruskan perjalanan maka. Pemuda ini kecewa juga kenapa seng istri tak jadi mandi. Cip Kong kebarat seperti rencananya. Hanya kalau malam wanita ini menghentikan perjalanan dan tidur di hutan. Ia melompat ke atas pohon dan tidur tenang, tentu saja setelah merasa tempat itu betul-betul aman. Akan tetapi karena pandang matu dan getar perasaan Tan Hong selalu mengikuti, wanita ini berkerut kening maka timbul juga kecurigaan Kyokeng bahwa ia dibuntuti. Akan tetapi wanita ini tersenyum mengejek. Ia tetap bersikap dingin dan acuh. Sudah beberapa kali ia melirik kiri kanan akan tetapi tak tampak bayangan pengintilnya itu. Dan ketika tiga hari kemudian ia tiba di kaki gunung Mosin maka ia dipaksa berhenti ketika beberapa bayangan berkelebat dan tahu-tahu mengurungnya. Berhenti, ini kiranya wanita yang melukai muridku. Heh, sembuhkan dan bayar kembali kekurang ajaranmu, siluman betina. Kau membuat muridku jitpang luka parah. Serahkan obat dan sembuhkan dia. Kyokeng terkejut. Seorang kakek bermuka merah, didampingi seorang lain berhuncui hitam. Berdiri tegak menghadang perjalanannya. Di kiri kanan dua orang ini masih berdiri dua pria tiga puluhan tahun yang gagah namun bermata licik. Satu di antaranya berpedang, jelas menyembul di belakang punggung. Dan ketika terhadap orang-orang inilah dia terkejut, mundur dan membelalakan mata maka si huncui hitam yang bermata lebar terkekeh. Ia cepat mengisap huncuinya dan menyemburkan asap ke depan. Bau keras menyambar hidung Kyokeng, tidak sekedar menyambar akan tetapi juga menyerang karena asap huncui bergerak bagai ular menusuk lubang hidung. Hehehe, kiranya Kyokeng si gadis binal dari Pak King. Wah, inilah kudaliar menantu Dewa Metu Keranjang itu, weyewu. Tak heran kalau muridmu terluka bertemu siluman betina ini. Ia musuhku, penjilat kaisar. Kyokeng menjadi merah. Ia tiba-tiba begitu marah dimaki penjilat kaisar. Ia bukan penjilat. Maka ketika ia membentak dan menyempok asap huncui ke arah tuannya, meledak dan membuat orang-orang itu mundur maka ia menuding dengan telunjuk yang runcing indah. Jari. Jemarinya memang lemtik dan siapa sangka dapat menjadi tangan pedang, kiamciang, bila ia mau. Hehehe, Hang Ji Bak tak tahu malu. Tutup dan tahan kotoran mulutmu yang bau kalau memaki orang. Siapa penjilat dan antek kaisar? Aku putri Fang Fang seorang pangeran, berarti jelek-jelek kerabat istana juga. Kau bekas pemberontak yang mendapat ampunan itu kini berani bercuap-cuap tidak pantas. Aku tak takut dan ingin kembali menghajarmu. Barangkali pelajaran dulu masih kurang. Dan kau wanita ini menuding pula si pedang yang pongah. Kalian rupanya masih juga mengekor hartawan yang bangkrut ini. Kau dan si kaki selatan ini rupanya tak dapat hidup tanpa belas kasihan si tua ini, Wong Sin Kiam. Sungguh memalukan melebih seorang budak. Ada apa kalian ikut-ikutan dan menghadang perjalananku? Dua laki-laki itu merah mukanya. Mereka memang benar si pedang kilat Wong Sin Kiam dan si kaki selatan yang dulu merupakan anak buah kakek berhuncue itu, Hong Wang Wei. Sejak Witok Dibinasa dan usaha sianglun mogal gagal total maka orang-orang ini termasuk Hong Wang Wei menjadi tawanan. Hanya berkat kebijaksanaan Fang Fang dan bujukannya terhadap kaisar orang-orang ini dibebaskan. Maka, ketika tiba-tiba mereka di situ dan Hong Wang Wei menemani seorang kakek bermuka merah, sikap dan gerak-gerik mereka jelas mengajak bermusuhan maka Kiok Eng tak tereng aling-aling lagi memaki kakek berhuncue itu, juga si pedang kilat dan kaki selatan. Orang yang dianggap melebih budak karena minempel di pantat Hang Wang Wei. Hektometer si pedang kilat menjadi marah. Gaya dan sikapmu masih saja sama seperti dulu, Kiok Eng, sombong dan seperti ratu. Aku bersahabat dengan siapa saja adalah urusanku, kenapa banyak tingkah. Kalau kami di sini adalah karena kami mendengar murid sahabat kami dilukai secara keji, tak tahu kaulah orangnya. Sekarang bersikaplah baik-baik atau kami membekukmu. Benar, si kaki selatan menyambung. Kalau kau bersikap baik-baik dan menghilangkan kesombonganmu ini dapatlah kami ampuni, Kiok Eng, atau kami menangkapmu dan jangan tanya dosa. Hehehe jebak menutup. Tapi orang seperti kau rasanya sulit dibujuk Kiok Eng. Kalau kau tak segera menyembuhkan murid sahabat kami ini berarti kematian menimpamu. Usah laki-laki itu menyembur dan asap beserta tembakau tiba-tiba melayang ke muka wanita ini. Serangan itu amat cepat dan berbahaya karena tiba-tiba kakek bermuka merah juga meloncat ke depan. Ia memegang sebatang palu besi bermuka dua meneru ketika menyambar. Dari di saat asap tembakau menghalangi pandangan, saat itulah si pedang kilat dan kaki selatan mendapat aba-aba. Maka mereka pun menyerang Kiok Eng dan si pedang kilat Wong Sin Kiam sudah mencabut pedangnya. Gerakan itu hampir serentak karena semburan asap tembakau merupakan isyarat bagi yang lain untuk menerjang dan tidak memberi kesempatan wanita ini. Kiok Eng melengking dan tiba-tiba mencelat ke atas. Ia sudah tahu benar siapa Hang Wang Wei ini, juga pedang kilat dan kaki selatan. Maka ketika asap hitam menyambar di susul semburan tembakau, ia terkejut oleh asap yang menghalang pandangan. Dan maka saat itulah ia sudah mengerahkan Sin Dian Ginkangnya untuk mencelat dan berjungkir balik ke atas, tepat di saat kakek muka merah itu menerjang dengan palu besinya dan pedang kilat serta kaki selatan bergerak menyerang. Plaksing Red Kiok Eng meluncur turun lagi dan di tangannya telah terdapat sapu tangan lebar yang biasa melilit lehernya itu. Dengan cepat dan amat marah ia meledakan sapu tangannya ini menyabet ke bawah, tangan kiri melakukan kiam chiang dan pedang serta palu besi terpental. Hang Wang Wei terhuyung ketika huncuenya terpental. Dan ketika empat laki-laki itu terkejut dan Kiok Eng berdiri tegak lagi maka lawan menjadi kagum betapa wanita itu menjadi merah namun wajahnya semakin cantik jelita. Hehehe, ia masih hebat. Hati-hati, weyewu, ingat ceritaku dulu. Jangan sembelarangan akan tetapi berusaha tangkap hidup-hiduplah menggairahkan hatiku. Kakek muka merah mebelalakan mata. Ia adalah si palu besi weyewu yang menguasai gunung Mosan ini, dulunya seorang perampok namun akhirnya mengambil murid dan hidup sebagai raja. Murid-murid itulah yang disuruhnya bekerja dan tiap bulan menerima upeti. Satu di antara muridnya adalah Jitpang itu. Dan karena Kiok Eng melakukan perjalanan lambat dan kebetulan melewati daerah ini, anak buah Jitpang membawa pemimpinnya kepada kakak muka merah itu maka si palu besi menjadi kaget dan marah melihat luka dalam muridnya. Luka seperti itu bakal membuat muridnya cacat, kalaupun sembuh setiap hari bakal merintih mulas-mulas. Ia harus memlek dan menjahit usus muridnya itu. Maka ketika kakek ini menjadi marah dan kebetulan di tempat itu ada tiga tamunya, yakni Hang Wang Wei dan Pedang Kilat serta Kaki Selatan maka laporan bahwa wanita itu menuju ke situ segera disambut kakek ini dengan marah. Hang Wang Wei dan dua temannya ikut dan mereka tentu saja kaget dan heran bahwa tanita yang disebutkan itu justru Kiok Eng. Hang Wang Wei bukan bertamu kosong kalau menjumpai kakek muka merah ini. Dulu ketika ia masih menjadi hartawan dan pernah dirampok si palu besi ini maka permusuhan mereka menjadi persahabatan. Palu besi tak menyangka bahwa orang yang dirampok adalah hartawan berkepandaian tinggi. Ia tak dapat memenangkan hartawan itu sebaliknya Hang Wang Wei pun tak dapat mengalahkan kakek ini. Maka ketika masing-masing menjadi kagum dan pertandingan itu berhenti menjadi persahabatan maka sejak itu hartawan ini tak pernah diganggu si palu besi. Kakek muka merah ini memang perampok tunggal yang lihai dan menguasai wilayah Mosan. Kini tiba-tiba wanita yang benci Hang Wang Wei itu muncul. Siapa tak tahu sepak terjang Kiok Eng. Ketika gadis, yakni betapa ketika masih belum menjadi istri Tan Hong Wanita ini memporak-porandakan kaum lelaki, menjerat dan mempermainkan mereka untuk akhirnya ditinggalkan. Dan karena Hang Wang Wei ini adalah satu di antara mereka, bekas hartawan yang berusia enam puluhan ini pernah tergila-gila namun belum sekalipun berhasil menjamah maka ia menjadi sakit hati dan marah ketika akhirnya sadar bahwa gadis itu sesungguhnya hanya main-main dan merendahkan lelaki sebagai balas dendam kelakuan ayahnya terhadap ibu. Dan kini hartawan itu bersinar serta bergairah untuk memiliki sekaligus menangkap hidup-hidup Kiok Eng yang masih cantik jelita ini, berseru agar si palu besi sahabatnya mengepung tempat itu dengan anak buahnya yang memang sudah bermunculan di situ dan tiba-tiba semakin banyak, yakni mereka yang merupakan anak buah muridnya ditambah lagi dengan belasan yang lain yang selama ini melayaninya di atas gunung. Kini Kiok Eng terkepung oleh tak kurang dari lima puluh orang. Belasan perampok anak buah Jepang menjadi berani lagi setelah guru dari pimpinan mereka di situ. Kakek Muka Merah ini mempunyai sembilan murid yang bekerja terpencar-pencar. Murid-murid itu pun memiliki anak buah sendiri-sendiri hingga kalau digabung tak akan kurang dari dua ratus orang. Dengan murid sebanyak inilah kakek itu ditopang hidupnya, tentu saja berlebih dan serba kecukupan. Maka ketika kakek itu menggereng dan sejenak kaget dan kagum bahwa senjatanya terpental oleh sabutan benda lembut, sapu tangan yang ternyata berisi tenaga sinkang itu maka kakek ini maklum bahwa wanita di depannya ini memang bukan sembarangan. Dan ia telah mendengar siapa itu keluarga atau pewaris Dewa Matukeranjang, kakek yang tak pernah bertemu dengannya akan tetapi sudah didengar nama besarnya meskipun bukan berarti ia takut. Maju kakek ini membentak dan sudah menerjang lagi. Ia penasaran dan tak percaya bahwa senjatanya akan dipentalkan lagi. Ia akan menambah tenaganya dan akan dilihatnya apa yang terjadi, masa kalah kuat. Maka ketika palu itu meneru sementara Hang Wang Wei sudah mengerdip dan memberi aba-aba pembantunya maka Kyok Eng kembali menerima serangan di kiri kanan dan bahkan belakang. Pedang kilat meloncat di belakang untuk kemudian menusukan pedangnya ke arah tulang belikat. Akan tetapi wanita ini adalah gemblengan nenek mey-mey dan lain-lain. Sebelas guru yang menggembleng secara berganti-ganti membuat Kyok Eng bukan wanita sembarang. Dulu dikeroyok sebelas gurunya saja dia sanggup bertahan, apalagi setelah bertemu ayahnya, mendapat petunjuk dan tambahan di sana-sini hingga membuatnya seakan seekor harimau tumbuh sayap. Kiam Chiang dan Sin Bian Gintangnya sesungguhnya bertambah hebat. Maka ketika ia diserang dan kakek berpalu besi itu menerjangnya dari depan, di sebelah kanan Hang Wang Wei mengganggu dan menyemburkan lagi asap dari tembakau di susul kaki selatan yang menendang dan membabat pinggangnya. Maka Kyok Eng meliwakan tubuh dan secepat kilat membalik untuk kemudian menyambut sekaligus mendorong tusukan si pedang kilat ke arah lawan-lawannya di depan. Tentu saja tangan pedang dan sapu tangan itu tak tinggal diam. Plak-plak kering. Bunga api berpijar. Kyok Eng telah membalik dan menggerakkan tangan kirinya ke belakang untuk menyambut pedang di tangan si pedang kilat. Laki-laki itu memang luar biasa dan cepat akan tetapi Kyok Eng lebih cepat lagi. Gerakan kakinya yang lincah dan putaran pinggang yang begitu mempesona membuat si pedang kilat ternganga. Pinggang itu mematah ketika ditekuk, membuat gerakan pinggang yang lues dan pria ini terpesona. Akan tetapi begitu ia tertegun dan saat itulah Kyom Chiang menyambar, pedang terpental dan langsung membacok laki-laki ini maka si pedang kilat kaget bukan main dan melempar tubuh ke belakang, bergulingan. Pucat dan ngerilah laki-laki itu. Tangan pedang mendesing di sisi telinganya dan membacok putus sebatang dahan sebesar lengan orang, dapat dibayangkan kalau tadi mengenai kepalanya dan menyabet telinga. Pasti putus dan kepala pun terbelah. Maka ketika ia meloncat bangun dan bergoyang di sana, menggigil maka Kyok Eng sendiri telah membuat mundur lawan-lawannya karena baik Hong Wang We maupun kakek muka merah dan kaki selatan tak kuat beradu sinkang dan sapu tangan lembut halus yang membentur senjata membuat mereka terhuyung dan harus mengatur posisi lagi. Mereka bergoyang-goyang pula seperti halnya si pedang kilat Wong Sin Kiam. Keparat kakek ini menggeram. Bicaramu benar, Wang We, siluman bektina ini lihai. Hati-hatilah, hartawan itu berseru. Karena itu jangan gegabah, weyewu, ia benar-benar. Berbahaya akan tetapi menarik kalau dapat kita lumpuhkan. Serang dan jangan terlampau bernafsu dan percayalah kata-kataku. Kakek ini mengangguk, ia penasaran dan marah sekali bahwa untuk kedua kalinya gagal. Wanita di depannya ini betul-betul lihai dan tangan halus yang lembut itu ternyata bisa berbahaya sekali. Sinkang yang terdapat di lengan halus itu dapat membacok kepala seekor kerbau sekalipun. Maka ketika ia berhati-hati dan membentak lagi, Hong Wang We kembali menyemburkan asap tembakaunya maka ia pun berkelebat sementara kaki selatan dan pedang kilat menyerang lagi. Mereka menunggu semburan asap tembakao untuk menghalangi pandangan Kyok Eng. Akan tetapi Kyok Eng bukanlah wanita bodoh. Begitu dibentak dan diserang lagi maka ia pun mengebutkan saput tangannya ke depan. Di antara semua yang berbahaya itu adalah serangan Li Chik Hong Wang We ini. Asap tembakau menyembur tebal menghalang pandangannya, bahkan akhirnya menyebar ke delapan penjuru membuat udara menjadi gelap gulita. Maka ketika ia membentak dan mengebutkan saput tangannya, Kiam Chiang di tangan kiri menyabet dan menangkis muka belakang maka. Selanjutnya ia pun diserang dan dikeroyok lagi. Musuh berkelebatan dan tahu posisinya yang buruk. Ia selalu di tengah dan karena itu mudah menjadi sasaran. Maka ketika ia melengking dan berkelebatan menyambar-nyambar, asap dibuyarkan dan dipukul balik maka lawan terhuyung mundur akan tetapi Hang Wang We kembali meniupkan asapnya dan kini pipa changklong itu pun diisi tembakau lagi, tembakau yang lebih keras dan membuat Kyok Eng tersedak. Haha, terbang dan berkeliling saja. Lakukan satu dua serangan mengecohnya, weyewu, jangan sungguh-sungguh. Ia akan pening. Benar saja, Kyok Eng terkejut. Begitu tembakau diganti yang baru maka ada sesuatu yang dirasanya tidak beres. Bau menyengat hidung begitu kerasnya hingga membuat ia berbangkis. Hang Wang We terkekeh dan yang lain geli. Akan tetapi ketika rasa pening menjalar di kepalanya dan ia baru sadar bahwa semacam obat bius bercampur dengan asap tembakau itu maka Kyok Eng menjadi marah dan kaget akan tetapi terlambat. Ia gemetar dan lemah ketika mulai mengantuk. Kiam Chiang dan saput tangannya mulai membalik dan justru menyerangnya sendiri. Haha, lihat hartawan itu ngakak dan tergelak gembira. Ia terpengaruh asap tembakau ku, weyewu, yang ini memang lain dan tak mungkin ia dapat melawan Hang Sian Baihu, bubuk dewa pelumpuh syaraf. Kyok Eng marah. Ia melengking dan mementah akan tetapi kantuk semakin berat. Penaganya semakin lemah dan ia pun mulai terpelanting. Dan ketika wanita ini menjadi kaget sekaligus gelisah, ia terlampau pengah dengan kepandainya sendiri maka kaki selatan mulai mendaratkan tendangannya di pinggangnya, membuat ia terduduk dan pedang kilat menetakkan senjatanya. Untunglah karena bukan bagian yang tajam dan hanya punggung pedang, Kyok Eng terjungkal maka wanita ini mendengar sorak-sorai para perampok. Jahanam wanita itu bergulingan. Kau licik dan tak tahu malu, Hang Wangwi, dulu tak pernah kau berlaku curang. Haha, itu dulu. Sekarang diriku lebih pandai, Kyok Eng, menyerahlah baik-baik atau aku merobohkanmu dan meminta semua hutang-hutangmu. Kyok Eng pucat. Ia ngeri dan gelisah oleh sikap dan kata-kata Hang Wangwi ini. Bukannya ia tidak tahu betapa hartawan ini tergila-gila kepada tubuhnya. Ia dapat diperlakukan apa saja kalau nanti tertangkap. Ia akan terhina kalau sampai direbohkan hidup-hidup. Akan tetapi karena ia semakin lemah dan rasakan tukian menghebat, ia semakin memperkuat pengaruh bius bila mengerahkan banyak tenaga. Akhirnya wanita ini terguling dan roboh ketika Hun Chui menotok pundaknya. Akan tetapi begitu Hang Wangwi terkekeh girang dan siap menyentuh tubuh denok ini tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan, des-des, terlemparlah hartawan itu oleh bentakan Tan Hong yang cepat menyambar tubuh istrinya. Tak tahu malu, jahat dan licik. Kau mempergunakan bius, orang si Hong, aku tak dapat menerima ini dan terimalah pelajaran ku Tan Hong tidak berhenti di situ saja akan tetapi membuka telapaknya dan menyambarlah pasir-pasir hitam ke hartawan itu dan kawan-kawannya. Bahkan para perampok yang bersorak dan mendekati pertempuran menerima sambitan senjata rahasia ini. Pasir-pasir itu berubah panas bagai api di genggaman Tan Hong. Pemuda ini mengerahkan tenaga saktinya dan baju para perampok terbakar, kulit tubuh pun melepuh. Maka ketika semua berteriak dan kaget terguling-guling, Hang Wangwi sendiri mencelos mengelap pasir berapi itu maka ia melempar tubuh akan tetapi tiga lubang membuat ia berjengit dan satu di antara pasir panas tertanam di daging lengannya. Aunggah! Jangan tanya yang lain lagi. Palu besi WEU berteriak pula di sambar pasir-pasir ini. Ia kaget oleh bayangan putih dan lebih kaget lagi oleh benda-benda hitam panas itu. Maka ketika ia mengelak dan menangkis akan tetapi palu di tangannya tergetar dan merasa pedas, dua di antara pasir panas mengenai pipinya maka kakek ini berteriak melempar tubuh dan kaget serta marah sekali. Kaki selatan dan pedang kilat tak jauh berbeda karena mereka itu pun menerima hadiah Tan Hong yang membuat tubuh mereka berjengit-jengit. Akan tetapi Tan Hong tak meneruskan serangannya. Ia hanya membuat terkejut empat orang itu dan memukul mundur. Ia cepat menyambar istrinya meloncat pergi. Maka ketika empat orang itu bergulingan meloncat bangun akan tetapi ia berkelebat meninggalkan mosan maka kakek itu merah pada membentak parau. Anak buahnya. Kocar kacir dan berteriak-teriak. Tubuh mereka terbakar oleh pasir-pasir api yang disambitkan Tan Hong tadi. Kejar, bedebah keparat. Siapa pemuda itu? Akan tetapi Tan Hong mempergunakan sindian ginkangnya melarikan diri. Ia adalah keturunan langsung Dewa Matuk Keranjang dan karena itu menguasai benar ilmu meringankan tubuh ini. Kio Eng mendapatkannya dari istri-istri ayahnya dulu dan tak heran kalau pemuda ini lebih lihai. Maka ketika ia menghilang dan sebentar kemudian meninggalkan lawan-lawannya, si palu besi mencak-mencak maka Hang Wang Wei tertegun setelah melihat Tan Hong. Ia putra Dewa Matuk Keranjang. Ia suami wanita itu. Apa, putra Dewa Matuk Keranjang? Keparat, tak boleh ia lolos. Kejar dan bantu aku, Wang Wei. Tangkap dan rampas kembali wanita itu. Hang Wang Wei mengangguk. Ia gentar dan pucat akan tetapi mengejar juga. Sahabatnya itu bergerak duluan. Dan ketika si pedang kilat dan kaki selatan juga mengejar ragu-ragu, mereka pernah berhadapan dengan pemuda ini maka si palu besi mengutuk dan menyumpah serapah. Akan tetapi Tan Hong benar-benar lenyap. Kakek itu dan orang-orang lain heran betapa pemuda ini tak meninggalkan bekas. Ia begitu cepat melarikan diri. Dan ketika kakek ini berhenti sementara anak buahnya melebar di delapan penjuru, Hang Wang Wei diam-diam heran dan terkejut juga maka mereka tak tahu betapa dalam usahanya menyelamatkan istrinya pemuda ini masih berada di Mosan, di sebuah guha bersembunyi di balik kerimbunan pohon. Tan Hong sebenarnya tak meninggalkan jauh tempat itu. Ia khawatir akan keselamatan istrinya ini dan karena itu berhenti memasuki pepohonan lebat, meletakkan istrinya di sebuah guha dan ada dua sebab yang membuat ia tak begitu jauh. Pertama, ia harus menolong dan melihat keadaan istrinya secepat mungkin. Ia belum tahu benar apakah bius yang memasuki istrinya beracun. Kalau beracun, akan dikeluarkannya racun itu. Kalau gagal, dan inilah sebab kedua maka akan dicari dan dihajarnya orang-orang itu. Ia masih dekat. Maka ketika ia meletakkan istrinya dan cepat melihat keadaan, ditotok dan dirabahnya kening dan dada istrinya maka didapatinya bahwa istrinya pingsan hanya oleh pengaruh bius. Dan bius itu tak beracun, hanya pelumpuh dan perampas tenaga. Tan Hong lega. Ia mengurut dan mengompres air dingin, bagian hidung dipencet dan cepat membuat napas buatan. Untuk ini ia tak ragu-ragu mencium mulut istrinya sendiri, menarik sekaligus memberi napas segar. Dan ketika tak lama istrinya mulai bergerak, Tan Hong girang maka istrinya mengeluh dan membuka mata. Eng moi. Kio Eng serasa mimpi. Ia masih setengah sadar akan tetapi kejadian terakhir dengan hartawan Si Hong itu diingatnya baik-baik. Wanita ini terkejut dan meloncat bangun. Akan tetapi ketika ia terjatuh dan sepasang lengan kokoh menahannya maka ia mengira itulah Hang Wang Wee dan tiba-tiba ia melengking dan melancarkan pukulan maut. Kio Eng begitu kaget dan tamparannya membawa desing sebatang pedang. Kiam Chiang. Jahanam, lepaskan aku. Untunglah Tan Hong bukanlah pemuda sembarangan. Ia terkejut dan menangkis sementara jarinya menekan pundak. Penaga istrinya lumpuh. Dan ketika ia melepaskan kembali tekanan jarinya dan berseru bahwa ia bukanlah Hang Wang Wee, seng istri terbelalak. Maka terkejut dan heranlah wanita itu betapa suaminya ada di situ. Kau. Benar, aku. Di sini tak ada Hang Wang Wee, Eng moi. Hanya kita berdua. Aku menyelamatkanmu. Ah, dan Jahanam itu wanita ini berputar. Mana dia, Hang Ko. Dan bagaimana kau di sini pula? Sabar, tenanglah. Aku kebetulan saja mendengar pertempuran itu, Eng moi, datang dan menolongmu dengan tepat. Hartawan itu berbuat curang. Benar, ku bunuh dia. Mana Jahanam itu dan di mana kita sekarang? Tan Hong memeluk dan mencium istrinya ini. Ia sudah begitu girang bahwa istrinya sadar, istrinya selamat dan ia tak khawatir apa-apa lagi. Dan karena bahaya benar-benar telah lewat dan kembali rindu berahinya bergolak maka ia mendekat istrinya kerat-kerat seraya sedikit menggigil. Bibirnya sudah mencari bagian-bagian lembut wajah istrinya ini. Eng moi, kau tak ingin memberikan tanda terima kasih kepadaku? Kau begini tegang dan selalu. Ingat orang lain saja? Aku butuh dirimu, istriku, sudah berbulan-bulan memendam rindu. Berilah seteguk kesegaran batin dan jangan biarkan aku merana. Kio Eng terisak, menggigil juga. Akhirnya sebagai istri ia tahu kewajiban juga. Tiba-tiba ia mengeluh dan merasa berdosa kepada suaminya ini. Tan Hong berbulan-bulan memang diacuhkan. Maka ketika ia terangsang dan pemuda itu pun sudah menciumnya lembut, merebahkan tubuhnya dan ia pun menyambut. Maka untuk pertama kali Kio Eng memberikan segala galanya kepada suaminya itu. Bebas dari kekejian Hang Wang Wei membuat ia sadar bahwa suami adalah yang terbaik. Akan tetapi dalam asik masuk ini Tan Hong ketahuan. Dalam bisik dan dekat manja Kio Eng pun teringat naluri dibuntuti orang itu. Ia berkata kepada suaminya akan tetapi pemuda itu tertawa. Dan ketika semua selesai dan wanita ini menjadi penasaran, kebetulan terdengar suara orang mencari-cari mereka. Maka Kio Eng yang membelalakan mati ini menjadi curiga, menyambar pakaiannya dan mengenakan itu dengan cepat. Seng suami terkejut. Kau, kenapa tertawa? Aku sungguh-sungguh, Hang Ko, jangan ditanggapi main-main. Kalau begini tiada lain jawabannya bahwa orang itu adalah kau sendiri. Jawab, betul tidak. Hektometer, Tan Hong bukanlah pembohong, lagi pula tak biasa bohong. Aku, eh, memang benar, Eng Moi. Akulah yang mengintaimu itu, dan aku menyesali kenapa kau membunuh enam orang itu. Bagus wanita ini tiba-tiba berseru lantang. Kalau begitu kau tak mencari Cip Kong, Hang Ko, kau tak memperdulikan anak kita. Kau mementingkan dirimu sendiri. Ah, aku tak sudi bertemu kau lagi dan jangan buntuti kedua kali, Atau aku membunuhmu lalu ketika wanita ini melengking dan berkelebat keluar Guha, Terseduh dengan marah maka Tan Hong terkejut sekali dan menyambar istrinya itu. Mukanya pucat. Tidak, tunggu. Aku tak mementingkan diriku sendiri, Eng Moi. Ada alasan kenapa aku melakukan itu. Aku tak mau hubungan keluarga antara kita dengan nenek meme berantakan. Aku tak mau kau membabi buta dan memusuhi Beng Li dan lain-lain. Aku, Des Kio Eng membalik dan menghentikan kata-kata pemuda itu dengan serangan kilat. Wanita. Ini memekik dan melepas kiamciangnya dan pemuda itu terdorong masuk. Tan Hong mencelat ke Guha. Akan tetapi ketika pemuda itu keluar lagi dan memanggil istrinya, Saat itulah tiga anak buah palu besi menemukan mereka maka kemarahan Kio Eng menjadi sesuatu yang mengerikan bagi orang-orang ini. Hei, itu wanita ini benar, iya di sini. Akan tetapi begitu mereka berteriak dan menuding maka Kio Eng yang sudah marah bukan main berkelebat ke arah mereka dan tangan pedangnya membacok orang-orang ini tepat di leher. Mereka berteriak dan menjerit akan tetapi roboh mandi darah. Senjata mereka putus di babat tangan pedang, bahkan tangan pedang itu terus membelah kepala mereka. Dan ketika semuanya roboh dengan kepala terbacok, ngerilah Tan Hong maka ia melihat istrinya keluar dan menampakkan diri di antara rombongan yang sesungguhnya masih mencari-cari mereka. Tentu saja yang pertama-tama melihat adalah anak buah si palu besi karena mereka itulah yang mengepung gunung dan menganggap Tan Hong telah pergi jauh. Gegerlah akibatnya. Kemarahan dan kekecewaan ditipu suami membuat wanita ini begitu ganas. Kio Eng melengking-lengking dan melabrak orang-orang ini. Dan ketika tubuh-tubuh segera bergelimpangan dan ia mencari-cari hartawan si hang menantang-nantang lawannya itu maka yang paling kaget dan pucat adalah Tan Hong. Yang, pemuda ini sudah memanggil meneriaki istrinya akan tetap-tetap Kio Eng begitu kalap. Ia ngeri oleh tubuh-tubuh darah. Ia berteriak dan menyuruh orang-orang itu mundur. Dan ketika orang-orang itu mundur akan tetap piseng istri mengejar dan memekik-mekik. Terbanglah nyali anak buah perampok ini maka Hang Tan tak dapat mendiamkan istrinya lagi dan menangkis bacokan-bacokannya kepada beberapa di antara mereka lagi yang jatuh bangun. Akan tetapi ini membuat istrinya meluap. Wanita yang sedang kesetanan ini mencabut tusuk rambutnya yang terbuat giyok, menerjang dan meledakan sapu tangan dan mainkan seluruh kepandayan menyerang pemuda itu, suaminya sendiri. Dan ketika lengkingan demi lengkingan disusul serangan bertubi-tubi, Sin Dian Ginkang membuat istrinya berkelebatan menyambar-nyambar maka Tan Hong mengeluh dan saat itulah Hang Wang Wen dan kawan-kawannya muncul. Kyok Eng tak peduli lagi. Ia menyerang suaminya begitu sengit hingga berkali-kali Tan Hong terpelanting, bukan karena kalah melainkan pemuda ini tak ingin bersungguh-sungguh juga ia selalu membatasi tenaganya agar istrinya tak celaka. Akan tetapi begitu musuh bermunculan dan ia menjadi pucat maka pemuda ini berteriak agar Kyok Eng berhenti. Akan tetapi apa jawab istrinya? Kyok Eng semakin metu gelap dan menerjang orang-orang itu pula, padahal Tan Hong bermaksud melarikan diri dan lebih baik meninggalkan tempat itu saja. Ia cemas kalau istrinya membuat tempat itu berkubang darah. Terkejut dan ngerilah orang-orang ini, terutama Hang Wang Wei. Ia sudah meniupkan asap tembakaunya akan tetapi Kyok Eng mengebutnya terpental. Saput tangan meledak sementara tusuk rambut batu Giyok dijentik. Benda kecil ini menyambar kerongkongan Hang Wang Wei. Dan ketika hartawan itu melempar tubuh bergulingan, kaget dan berteriak maka Kyok Eng begitu ganas dan tak memberinya ampun. Akan tetapi si palu besi Wei Ye Wu tentu saja tak tinggal diam. Ia membentak menghantam gadis itu dan Kyok Eng membalik, terpaksa menangkis pukulan berbahaya kakek muka merah ini. Dan ketika senjata lawan terpental sementara Hang Wang Wei menjadi lega, meloncat bangun maka Tan Hang memujuk agar istrinya meninggalkan tempat itu saja, gagal. Tak usah banyak mulut dan kaulah yang pergi. Kari anak kita citkong atau bantulah orang-orang ini dan aku cepat mati. Tan Hang menghela nafas. Kalau sudah begini percuma saja memujuk, ia pun segera dikeroyok anak buah si palu besi. Orang-orang ini ternyata lebih gentar menghadapi istrinya daripada dirinya, hal ini dapat dimaklumi karena ia bersikap lunak, tidak ganas dan telengas seperti istrinya itu. Akan tetapi karena ia pun menjadi marah dan lama-lama dibuat gusar, orang-orang itu bangkit dan selalu menyerangnya lagi. Maka ia membentak ketika di saat itu istrinya kembali menerima semburan asap tembakau, tentu saja asap pembius. Kalian tak tahu diri dan perlu dihajar. Roboh dan mingirlah, tikus-tikus busuk. Aku tak berurusan dengan kalian dan enyahlah. Tan Hang mengibas. Dengan imbian kunya, pukulan kapas dingin, dan orang-orang itu tiba-tiba berteriak. Mereka terbanting dan berdebuk dengan mulut berketrukan, otot dan tulang-tulang mereka serasa beku. Dan di saat mereka ini menjerit dan tak mungkin bangkit lagi, orang-orang itu merintih. Maka Tan Hang berkelebat ke arah istrinya akan tetapi dua jeritan terdengar. Pedang kilat dan kaki selatan terlempar dan putus lengannya. Aduh, krak-krok. Tan Hang membelalakan mata. Kiranya di saat empat orang itu mengeroyok istrinya dan Hang Wang Wei menyemburkan asap tembakau maka Kyok Eng melakukan balasan kilat. Ia begitu marah oleh kelicikan lawan-lawannya ini terutama si orang Shihong. Hartawan itu terus menyembur-nyemburkan asap tembakaunya dan asap yang tebal membuat pandangan terhalang. Bau keras menusuk hidung juga membuat Kyok Eng hampir berbangkis. Akan tetapi karena wanita ini telah tahu adanya asap bius dan ia sudah menahan napasnya, ak-a-at itulah palu besi dan pedang menyambar di kiri kanannya maka Hang Wang Wei licik menyerang di belakang sementara kaki selatan berada di depan. Kyok Eng membuat gerakan yang disebut Lang Tohut Kim, emas Buddha memutar tubuh. Ia sudah begitu habis sabar oleh keroyokan empat orang ini dan pandang matanya selalu tertuju kepada Hang Wang Wei. Akan tetapi karena saat itu hartawan ini meloncat di belakang dan ia menghadapi tiga yang lain, membalik dan memutar tubuh maka palu besi disabet saput tangannya sementara tangan pedang alias Kiam Chi yang membacok atau menyambut pendangan kaki selatan dan pedang di tangan Wang Xin Kiam. Dan hebat akibatnya. Pedang kilat terpekik ketika senjatanya terbabat, pedang di tangannya patah-patah. Dan ketika Kiam Chi yang alias tangan pedang menyambar lurus ke kepala, meneruskan gerakan setelah mematahkan pedang maka laki-laki ini melempar kepala ke belakang akan tetapi pangkal lengannya terbacok. Ia menjerit ketika darah memunkrat dan saat itu Kio Eng terus memutar tubuhnya, memapak atau menyambut pendangan kaki selatan ini. Dan ketika lutut orang itu terbacok dan berteriaklah korban kedua maka palu besi terhuyung sementara Hun Chue di tangan Hang Wang Wei terpental bertemuk pundak yang halus akan tetapi penuh kekuatan sinkang. Kio Eng telah melindungi dirinya sedemikian rupa hingga kekebalannya bekerja. Tak buk. Dua orang itu terbelalak dan mereka pucat melihat hasil mengerikan dari balasan wanita ini. Kio Eng menarik napasnya lagi setelah asap membuyar. Pedang kilat bergulingan mengadu-adu kehilangan sebuah lengannya, sementara temannya, kaki selatan tak keruan pula dengan kesakitannya yang luar biasa. Lutut itu putus di bacok tangan pedang. Dan ketika wanita ini tertawa dingin sementara Hang Wang Wei menjadi pucat, Ia gentar sekali tiba-tiba lelaki ini memutar tubuhnya melarikan diri. Si palu besi Wee Yee U terkejut. Kakek ini pun gentar setelah melihat kemarahan Kio Eng. Anak buahnya kocar kacir dihajar tan Hang. Maka melihat temannya melarikan diri sementara wanita itu masih begitu ganas, di sana masih ada lagi pemuda itu maka ia meloncat pula dan terbang melarikan diri. Berhenti Kio Eng mementak dan membuat kakek itu terkesiap. Bayar dulu dosa-dosamu, orang Sihong, jangan lari. Belasan jarum bersuara halus ketika menyambar delan lewat di atas kepala kakek ini. Si palu besi pucat namun bersyukur akan tetapi tiba-tiba menjerit. Sebatang gin ciam, jarum perak, menancap. Di bahunya, ternyata ia pun tak dibiarkan begitu saja. Akan tetapi karena tujuan Kio Eng memang hartawan licik curang itu, itulah yang dibenci dan membuat kemarahannya sampai di ubun-ubun. Maka belasan jarum yang disambitkannya lebih banyak daripada ke kakek muka merah ini. Hang Wang Wei berteriak ketika delapan jarum menghajar tubuhnya, tanda jarum-jarum itu lebih cepat daripada larinya. Akan tetapi ketika hartawan itu terjatuh dan bangun lagi, lari dengan kencang maka siapapun akan kagum bahwa ia memiliki daya tahan kuat. Namun Kio Eng melomcat dan terbang melewati kepalanya. Berhenti, serahkan nyawamu. Laki-laki ini pucat dan ngeri sekali. Ia baru meneruskan larinya dua tindak ketika Kio Eng berkelebat dan melayang di atas kepalanya. Ia mengutuk kenapa harus terjatuh tadi. Akan tetapi karena jelek-jelek ia bukanlah seorang lemah, gadis itu menggerakkan tangan pedangnya maka ia pun membentak menggerakkan huncuenya. Terak huncue terpotong dan tangan pedang benar-benar ampuh. Laki-laki ini mengeluh dan terhoyung sementara Kio Eng meneruskan gerakannya. Ia mengejar lawan yang amat dibencinya ini. Lawan yang hampir saja menghina dan mempermainkan tubuhnya. Akan tetapi ketika tangan pedang bergerak dan hartawan ini pasrah nasib, ia tak mungkin mengelak lagi maka bayangan putih menyambar dan tanhang menangkis Kiam Chiang istrinya itu. Pemuda ini benar-benar tak tahan dan ngeri oleh sepak terjang istrinya. Jangan bunuh korban lagi. Cukup. Dua lengan beradu dan kalau tanhang tak mengerahkan sinkangnya tentu lengannya putus terbacok. Kio Eng mengerahkan seluruh tenaganya dan hanya pemuda ini yang mampu bertahan, itu pun masih membuat tanhang tergetar dan terdorong. Akan tetapi ketika Kio Eng terpelanting dan wanita itu berseru kaget, ia marah sekali maka pemuda ini menendang hartawan itu untuk menyingkir. Pergilah, jangan di sini lagi. Hong Wang We berterima kasih dan heran. Ia tentu saja cepat angkat kaki dan kabur seribu langkah. Tak dimengertinya sikap pemuda itu, sikap yang diwarisi tanhang dari ibunya yang lembut dan halus budi. Akan tetapi ketika Kio Eng begitu marahnya dan melengking-lengking, suaminya benar-benar melindungi dan mencegah ia membunuh maka. Pemuda inilah yang diterjang dan selanjutnya tanhang harus mengelak ke kiri kanan sambil mengeluh. Tak ada jalan bagi pemuda ini kecuali membiarkan istrinya mengamuk. Ia menangkis dan mengelak pukulan-pukulan berbahaya saja, yang lain, termasuk Kiam Chiang dibiarkan mendarat beberapa kali di tubuhnya. Dengan sinkangnya yang sudah begitu tinggi pemuda ini memasang kekebalannya. Akan tetapi karena tak mungkin harus selalu mengelak dan menangkis tanpa membalas, mulailah pukulan-pukulan keras diterima pemuda ini. Akhirnya tanhang mulai terguncang, lah menderita luka dalam ringan akan tetapi masih mampu bertahan. Sehari itu mereka bertanding hingga malam tiba. Pohon dan batu-batu berterbangan. Mosan menjadi saksi bisu. Dan ketika pertandingan itu melelahkan kedua pihak, Kiokeng kehabisan tenaga akhirnya dengan jerit lirih wanita ini meninggalkan suaminya dan tanhang pun terseok-seok memanggil istrinya. Akan tetapi sejak itu Kiokeng benar-benar tak mau didekati. Wanita ini lenyap di balik kegelapan malam dan sejak itu pun tanhang tak mengejar-ngejar istrinya lagi. Setahun ketika Kiokeng menunggu dan kembali di liangsan ternyata pemuda itu tak pernah muncul. Tahun kedua lewat sampai akhirnya tahun ke-5. Tanhang tak kembali dan tak pernah datang ke liangsan. Dan ketika wanita ini menjadi gelisah dan terseduh-seduh, mulailah kekhawatiran mengganggu hatinya apakah luka dalam itu membuat suaminya tewas. Maka Kiokeng meninggalkan liangsan dan pergi datang namun tak pernah bertemu. Tanhang lenyap seperti ditelan bumi dan penyesalan besar mengganggu wanita ini. Mulailah terasa betapa ia keterlaluan. Mulailah disadarinya bahwa ia memang terlampau keras. Dan ketika akhirnya ia bingung dan menangis sepanjang hari, datanglah gangguan dari Bengli dan lain-lain maka kesengsaraan wanita ini semakin bertambah dan serasa lengkap, lah kehilangan suami dan anak serta dimusuhi adiknya satu ayah lain ibu. Gara-gara nenek Mei Mei itu. Namun ketika hari itu terjadilah pertemuannya dengan Cip Kong, Putra yang selama ini dicari-cari dan muncul secara aneh maka kebahagiaan wanita ini tak terperikan lagi dan ia harus mencari suaminya yang ganti menghilang. Demikianlah, Kiokeng menutup ceritanya sambil menghapus air mata. Sejak itu ayahmu tak pernah muncul lagi, Kongji. Ia menghilang dan entah berada di mana. Aku khawatir luka dalam akibat pukulanku itu membuatnya celaka. Kalau ia sampai tewas, ah lebih baik ku susul ayahmu ke alam baka. Aku akan memintanya ampun dan tobat. Cip Kong berhenti dan memandang ibunya dengan matuh, terbelalak. Mereka telah meninggalkan Liang San dan kini berada di sebuah bukit kapur. Dalam perjalanan dan adu ginkang tadi ibunya menyempatkan bercerita. Dan ketika akhirnya cerita menjadi begitu serius sampai ibunya terisak-isak, Cip Kong mengajak berhenti. Maka di bawah batu besar itu terlindung dari terik matahari anak laki-laki ini begitu penasaran dan tak senang betapa ibunya terlampau kejam. Akan tetapi hubungan batin antara anak dan ibu cukuplah kuat, apalagi ibunya menyesali perbuatannya itu. Maka ketika Cip Kong tertegur dan basah kedua matanya pula maka ia tiba-tiba menjadi ngeri kalau ibunya ini menyusul ayahnya ke alam baka. Tidak anak itu berseru. Kalau ayah benar tewas tak boleh kau menyusulnya, ibu, bagaimana dengan aku masa hendak ditinggalkan begitu saja. Kau memang terlampau keras, akan tetapi semua itu sudahkah sesali dan biang kesalahan ini sebenarnya berada pada siang lunmogal. Kalau kakek itu tak menculiku dan menjadi penyebab semuanya ini tak mungkin kau akan bertengkar dengan ayah. Kakek gundul itulah biang keladinya. Ia sumber penyakit dan harus menerima dosa. Kau tak boleh meninggalkan aku. Kyok yang terharu dan menyambar serta memeluk puteranya ini. Memang baru saja mereka bertemu masakah ia akan meninggalkan anaknya. Itu pun kalau betul Tan Hang tewas oleh pukulan-pukulannya dulu. Akan tetapi karena suaminya bukanlah seorang lemah dan dugaan itu hanya sebuah dugaan saja. Betapapun ia berharap suaminya masih hidup maka ia mencium puteranya ini penuh kelembutan seorang ibu. Terasa benar oleh Kyok yang bertapa ia telah memiliki buah hati yang berharga. Chit Kong adalah segala galanya. Baiklah, ibu hanya mengandai-andai saja. Aku pun tak percaya ayahmu tewas oleh pukulanku, Kong Ji, ya laki-laki yang hebat. Akan tetapi kenapa ia tak pernah kembali dan membuat aku penasaran. Kita mulai saja di tempat kejadian itu. Mari kemosan dan lacak jejaknya, ibu, siapa tahu ketemu. Ketempat benggol perampok itu. Kita bukan menemui kakek itu, ibu, melainkan mencari dan menemukan jejak ayah. Siapa tahu dari situ dapat tercium dan kita berhasil. Akan tetapi tempat itu menyebalkan. Aku benci dan tak ingin ke sana karena dari situlah perpisahan itu terjadi. Salah, dulu ibu masih sendiri. Sekarang ada aku, masa ibu masih membenci dan tak mau ke sana. Kalau ku pikir-pikir justru di sanalah kita mulai, siapa tahu guha di tempat itu merupakan persembunyian ayah. Kyok yang terkejut, jantungnya tiba-tiba berdetak. Mukanya seketika menjadi merah dan kata-kata puteranya ini membuat ia teringat kenangan itu. Disitulah ia terakhir kali bermesraan dengan suaminya. Disitulah dulu mereka bercumbu. Maka ketika ia bersemu dadu namun cepat menenangkan diri, tentu saja peristiwa di guha itu tak diceritakan kepada anaknya. Maka wanita ini pun bersinar dan timbulah harapan baru. Guha itu sesungguhnya adalah guha yang manis. Baiklah, ia berkelebat dan menyambar puteranya lagi. Kita teruskan perjalanan kita, Kongji. Ibu tak pernah berpikir ke sini karena tempat itu kuanggap malapetaka belaka. Cik Konggirang, lah tersenyum dan menghapus air matanya pula. Ibunya tempak berseri dan penuh harapan. Akan tetapi begitu mereka meluncur meninggalkan batu besar sekonyong-konyong terdengar tawa bergelak dan seutas sinar panjang menyambar anak ini. Haha, cukup cerita kalian. Kembali dan serahkan dirimu, Buci. Ibumu tak ada artinya bagiku dan lihat aku datang. Bukan main kagetnya anak ini. Ia yang sedang dibawa lari cepat oleh ibunya mendadak di belit kain panjang mengenai pergelangannya. Kain itu menyentak dan menahannya. Dan ketika Kiok Eng juga kaget betapa puteranya berteriak keras, seseorang muncul di situ maka ibu ini membalik dan membetot serta menarik kuat puteranya yang disentak seseorang. Jahanam. Cik Konggirang ikut mengerahkan tenaga. Bersama ibunya yang bertindak cepat dan menarik dirinya maka tali atau kain itu pecah. Benda ini putus dan terbebaslah dia dari sambaran seseorang itu. Dan ketika Kiok Eng berjungkir balik menyelamatkan puteranya, berdirilah kakek gundul itu maka ibu dan anak benar-benar berubah dan terutama sekali Cik Konggirang menjadi pucat.